ini karena untuk hadisnya karena sering ketinggalan dikhususkan hari Sabtu tapi untuk pertama dasar-dasar ada dulu etika karena kita mengacu P5 profil pelajar Pancasila jadi nomor satu fokus ke hadis seputar iman takwa dan ahlak baru hadis yang lainnya seperti untuk kebinekaan global gotong royong terus melejitkan daya nalar kritis anak sampai ke kreatifitas terkait hadis-hadis Nabi itu nanti Sabtu jadi gambarannya ke depan dimulai dari Ahad, Ahad itu umum kapitas selektat kalau misalnya bahasa Arab pengen di dua kalikan dalam seminggu berarti toleransinya Rabu dan Kamis tapi kalau ingin sekali ya Kamis saja jadi cuma geser itu itu saja sih konten atau jadwalnya tetap cuma geser apa perubahan jam tayang aja sama hari tayang nah untuk Arab Rabu, Kamis kita mulai nanti aja setelah Ahad nah Jumat khusus ke Tafsir Tafsirnya ditambah ya sedikitlah mengidentifikasi Tajwid itu juga kalau Pak Ustadz Salimnya ada kalau enggak ada kan ada andalan utama komunitas yaitu Bu Hajah, Nunung nah kalau Bu Imas kan jarang-jarang ada nah seperti itu jadi Ahad Kapita Selekta terus Rabu dan Kamis fokus ke Arab kemudian Jumatnya fokus ke Quran terus Sabtunya fokus ke Hadis nah kemudian yang piket saya minta foto-fotonya ya karena untuk profil juga saya ingin merapihkan kemudian untuk Narsum yang udah biasa mudah-mudahan bertahan terus ya terima kasih ke Ibu Dr. Penti Ibu Hajah, Nunung dan yang lainnya ya Pak Ustadz Salim dan yang lainnya kemudian dokumentasi ya seperti biasa screenshot kemudian apa namanya screenshot materi screenshot partisipan atau daftar hadir lalu link Youtube seperti biasa ya syukur-syukur kalau dikembangkan jadi tulisan jadi dari kajian kita tiap subuh ada bukti fisik juga jadi buku ke depan lah itu mah nah kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sama Bu Dr. Penti mungkin kalau sudah lewat masa-masa riwe baik sayanya maupun Bu Doktornya mudah-mudahan ke depan bisa lebih serius lagi membuktikan bukti-bukti fisik pencapaian-pencapaian kita di komunitas mungkin itu saja gambarannya untuk hari ini silahkan aja mau ke fokus ke Quran silahkan mau ke Arab juga silahkan karena Arab minggu ini kan baru sekali baru Kamis aja kemarin nah itu aja mungkin ya dari saya saya menyimak saja sambil ngerjain ini persiapan itu apa namanya pemeriksaan dari provinsi sama IKM buah mangga buah duku mangga atuh bilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kalau mau bertanya itu misalnya hari Jumat berarti silahnya apakah seperti biasa melanjutkan surat al-kahfi atau bagaimana atau ganti untuk hari ini edisi hari ini seperti biasa aja dulu ya karena ini kan baru apa namanya adaptasi seperti biasa biar enggak kaget ya yang biasa aja dulu nah apakah Al-Ingron atau Al-Kahfi tilang kumbuh aja kemudian untuk tafsirnya lanjut aja ke kajian terdahulu kalau enggak salah Al-Baqarah ya masih Al-Baqarah iya nah itu aja jadi intinya kalau konten materi sih enggak enggak berubah cuma mungkin nanti ada yang yang tematisnya di hari Sabtu dan di hari Ahad aja yang tematis Sabtu tematis seputar iman, taqwa, dan adab nah fokus ke hadis sedangkan Ahad itu segala macam menyoruti tema-tema kekinian sedangkan untuk Quran kajian ayat bersama Bu Dr. Penti kita tinggal lanjut saja dari Al-Baqarah posisi terakhir ayat berapa tinggal lanjut saja nah untuk hari ini karena ini baru perpindahan apakah mau dibahas Arabkan supaya pekan ini dapat dua kemarin kan baru satu kali Kamis nah sedangkan besok Sabtu kan enggak ada nah apakah sekarang mau Arab boleh nah atau mau ke ayat langsung sesuai jadwal masa depan itu juga boleh yang penting diisi kajian kita jangan sampai kosong kegiatan itu saja mungkin terus untuk waktu ke depan kita lebih disiplin lagi bahwa maksimaksinya jam 6.00 sudah berakhir maksimaksinya supaya kesana kemari enak karena masing-masing daerah kan beda jamnya nah itu saja mungkin ya terima kasih untuk sekarang saya pengennya bahasa Arab ya melanjutkan kemarin Pak Angga yang bertugas hari ini iya bun mulai udah mulai ya sambil jalan aja bun oh Kam mau live youtube enggak hostnya harus pindah dulu kalau live youtube tapi kalau direkam biasa udah biasa juga enggak apa-apa yaudahlah enggak apa-apa ini aja berlanjut soalnya udah siang tuh udah sana ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum alhamdulillah assalamualaikum 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 bisa-bisa bersama-sama lagi menghadiri majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiat semoga keberadaan kita di pagi hari ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada sohabatnya dan kepada tabi'in-tabi'innya semoga kita termasuk di dalamnya amin ya rabbal alamin bapak ibu pejuang subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita buka pengajian kita kali ini kita membaca umul kitab dan doa pembuka majlis al-fatihah a'udzubillah minashshantunirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilanamin al-Rahmanirrahim maliki yawmiti iya ka na'budu wa iya ka nashda'in iya 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 sahib yang Al-Fatihah Yang akan dipandu oleh Ibu Haja Nunung Kepada Bunda Haja Nunung Disilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah SWT Mari kita awali pagi ini Dengan berkilauah surat Al-Kahfi Melanjutkan Ayat ke-61 A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Semoga dipersilahkan kepada Bapak-Ibu yang akan kembali ayat 61 dan 62-nya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Baynihima ya. Baynihima. Oh disini mah bayini. Oh disini bayini. Baynihima betul itu. Kalau di Quran saya bayini. Baynihima ya. Ya. Di Quran saya bayinihima bunda. Iya sama disini juga di share screen. Yang benar ya, saya bayi Nahuma Ini kurannya Oh, ya ini di share screen juga Bayi Nihima Ya Bun, kalau dilihat dari Bahasa Arab Itu kedudukannya sebagai mudah pilih Bayi Nihima Lanjut aja Bismillahirrahmanirrahim Falamma jawaza Kuala lifatahu Aatina gudana Taqad laqina Min safarina Hada nasaba Sadaqallahul azim Itu Nun Sampai ayat 62 kan Bun Iya, betul Terima kasih Bapak Ibu Karena waktu sudah siang Tentu saja dengan membuat atas Bersama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jajakillahirrahmanirrahim Jajakillahirrahmanirrahim Untuk Benda Hacanunu Yang telah memandu Tilawa hari ini Jajakillahirrahmanirrahim Untuk Ibu Nda Neneng Ehad Yang telah sama-sama membaca Semoga Semuanya Mendapatkan pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk selanjutnya Bahasa Arab Dasar Yang akan dipandu oleh Gak ada suaranya ya Iya Bunda ini Gak ada suaranya Halo 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 Ada Nah udah tadi Udah Oh udah Udah Ya baik Langsung saja Saya masuk ya Bund Iya Pas Manggilnya Sedang menghilang Oh Kirain teh Itu disini Sinyal Atau gimana Soalnya Saya lagi di luar Bund Lagi di Garut Bunda Dr. Pesti Wah Ngomong atuh Di Hotel Pape Udah 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 Tiga hari Dua hari Tiga hari Oh gitu Iya Cuman saya hanya mengisi dulu Kalau itu Ya nanti aja Bunda ini Lagi itu ya Lagi Lanjut Bund Siap Bund Baik Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Para Bapak dan Ibu Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di kesempatan subuh Yang penuh berkah ini Kita masih diberi Kesempatan oleh Allah Untuk Melakukan Kajian subuh Dan Sesi yang kedua ini Adalah Badar Belajar Bahasa Arab Dari Dasar Kita akan mempelajari Akan menghatamkan Salah satu buku Pembelajaran Bahasa Arab Karya Al-Ustadz Al-Ceng Zakaria Yaitu Buku Al-Kafi Sekarang kita Menginjak pada Halaman ke 26 Halaman ke 26 Yaitu Fi'lun Nahyi Na fi'lun Nahyi Baik Akan saya bacakan dulu Kemudian Insya Allah Bapak Ibu akan Mengucap ulang ya Apa yang saya bacakan Bentar Bentar Bapak Ibu Ya ini ya Fi'lun Nahyi Silahkan Fi'lun Nahyi Wafi'lun Dalla Ala Talabit Tarqi Wafi'lun Dalla Ala Talabit Tarqi Bi'wasi'lun Dalla Bi'wasi'lun Dalla Talabit Alal Al-Mubari'i Al-Mubari'i Mislu Mislu La Tadha'b La Tadha'b La Tashrab La Tashrab La Taraji'i La Taraji'i La Takhruj La Takhruj Tashrifu fiilin nahhi Tashrifu fiilin nahhi La tazhab la tazhab la tazhabu La tazhab la tazhab la tazhabu La tazhabi la tazhaba la tazhabana La tazhabi la tazhaba la tazhabana Ya baik Kita akan menambah materi hari ini Yaitu fiilun nahhi Fiil itu sudah kita tahu Fiil itu kata kerjaan nahhi Itu yang menunjukkan warangan Jadi huwa fiil nahhi itu adalah Fiilun kata kerja Dalla yang menunjukkan La tazhabi atas permintaan Atarki Atarki itu meninggalkan Sesuatu ya Jadi memohon untuk meninggalkan Sesuatu Biwa sitoti dengan perantara Idkholi memasukkan La nahhiah la yang menunjukkan Larangan Alel mudori'i Yaitu memasukkannya ke fiil mudori'i Mislu Nah contohnya Tazhabu Asalnya ini tazhabu Kamu seorang laki-laki ya Sedang pergi Tetapi ketika dimasukkilah Nahhiah la yang menunjukkan larangan La nahhi Sehingga berubah Jadi la tazhabu Janganlah kamu seorang laki-laki pergi Dari tazhabu Jadi la tazhabu Janganlah kamu seorang laki-laki minum Dari tazhabu Adalah Jadi la tazhabu Janganlah kamu seorang laki-laki pulang Atau pulang ya kembali La tazhabu Janganlah kamu seorang laki-laki keluar Nah itu Jadi intinya fiil nahhi itu Fiil yang menunjukkan Atas permohonan untuk meninggalkan sesuatu Dengan perantara memasukkan lanahi Kedalam fiil mudori Tasrifu fiilin nahhi Nah ini tasrifannya Cuma ada enam Nah kita udah belajar dari Tasriful usul Fiil maldi Yang empat belas mudori Ada empat belas Kemudian Amar Kemaraan ada enam Dengan berbagai variasinya Kemudian sekarang Kita menginjak pada pembelajaran Fiil nahhi Ada enam juga Nah ini dihafalnya ini aja La tazhab La tazhaba La tazhabu Lil muzakar Menunjukkan laki-laki Mukhotob Orang yang diajak bicara Nah jadi Domirnya yang tersembunyi Dalam itu adalah Anta antuma antum Nah ini untuk laki-laki Yang di bawahnya untuk perempuan Mukhotob untuk perempuan Anti antuma antuna La tazhabi La tazhaba La tazhabena Nah jadi Yang berlaku Domirnya itu Tidak semuanya Tidak 14-14-nya Kalau di fiil nahhi itu Hanya enam Sama dengan fiil amar Karena kan Menyuruh Kamu ya Menyuruh yang ada di hadapan Atau melarang Kamu yang ada di hadapan Nah itu Seperti biasa Ini sudah selesai pengantarnya Selanjutnya Setelah pengantar Seperti biasa Kita ke latihan Nah ini Latihannya Athamrin Latihan Surif al-af'al al-atiyah Tasrifkan fiil-fiil berikut Nah la tajelis Silahkan yang mau menasrifkan dari La tajelis Janganlah kamu seorang Laki-laki duduk Silahkan Bagaimana siapa dulu Bagaimana siapa dulu Bagaimana siapa dulu Atau Bunda Nunung dulu Ya silahkan Kalau yang ini Oh Boleh saya dulu ya Ya Lati La tajelis La tajelis La tajelisu La tajelisi La tajelisa La tajelis Nah Nah itu Bunda Nunung Sudah lancar ya Kalau Janganlah Kamu sekalian Laki-laki duduk La tajelisu La tajelisu Ada domir apa Antum Antum Janganlah kalian Laki-laki duduk Nah bagus Udah Lancar Terima kasih Bunda Nunung Selanjutnya La takoro Nah tadi Bapak Ustad Din ya Silahkan Pak Ustad La takoro Syukran Bismillahirrahmanirrahim La takro La takro Alhamdulillah Bapak sudah sangat Mahir Sudah sangat lancar Kalau ditanya Kalau ditanya Janganlah kamu seorang Perempuan Membaca La takoro La takoro Ada domir apa Anti Nah jadi janganlah Nah jadi janganlah La takro 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 Ya untuk antuna Ya Baik Bunda Seni Kalau ditanya Kalau ditanya Misalkan Janganlah kalian berdua Laki-laki Bermain La takro La takro La takro Ada domir Apa Antuma Antuma Ya Antuma Janganlah Kalian berdua Laki-laki Bermain Baik Sudah sangat Lancar Sekarang Terakhir Di Tasrif Filnahi La terji' Silahkan Tandi Bunda Rumah Siapa Coba Siapa dulu Nih Mau coba ya Ini Bunda Ini ya Bunda Neneng Ehad Darita Cianjur Oh Bunda Neneng Ehad Bunda Rumah ya Ini Bunda Neneng Ehad Katanya mau coba Bunda Rumah Mungkin udah sangat mahir nih Biasanya Bunda Neneng Ehad Mumpung lagi semangat Silahkan Bun Yang mana Itu Yang La La tarji' Ini Bun Ya La tarji' Ya Bismillahirrahmanirrahim La tarji' La tarji' La tarji' La tarji' La tarji' La tarji' Bun Itu kelewat Bun La tarji' Masih di tengah Oh iya Ya Adi La tarji' La tarji' Bun Gini Bun Akhirnya La tarji' Dimasukkan ke Ini La tarji' Nah sini La tarji' 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 Nah Alhamdulillah Bunda Neneng Ehad Cianjur Sudah Horey Ya udah bisa menyelesaikan tantangan nih Kalau Bunda Neneng Ini Anta antuma antum Anti antuma antuna Jadi yang terakhir itu ada domir apa Antuna Ya antuna Apa arti antuna Kalian perempuan Ia kalian perempuan Ia kalian perempuan Jadi kalau La tarji' Ana Janganlah kalian perempuan Pulang Bun Oh pulang Gak apa-apa Bun Sama Kan Bunda Neneng Murid baru ya Yang lain Gak agak lama Iya Murid baru jarang masuk Ya baik Bun Nah sekarang Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Silahkan nomor satu La ta' Budu Siapa yang akan menyelesaikan Nomor satu La ta' Budu Silahkan Coba Bunda Bunda Juhro Silahkan Bun Janganlah kalian laki-laki menyembah Janganlah kalian laki-laki menyembah Ada domir apa Bun Antum 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 Nah janganlah Kalian laki-laki menyembah Ada domir Antum Baik Nomor dua Terima kasih Bunda Zuhro La ta' Furi Nah silahkan Ya Bagar alam silahkan Barusan Ya Dimana Pak La ta' Furi Janganlah kamu seorang perempuan mengingkari Ya janganlah kamu seorang perempuan mengingkari Atau kufur atau menolak Pak ya Ya kufur, menolak, mengingkari Sama Nah jadi ada domir apa Pak di sini Antum Antum Latak, Furi Ada domir anti Janganlah kamu seorang perempuan Kufur atau mengingkari Baik, terima kasih Ustaddin Pagar alam Selanjutnya La ta' Mna'a Silahkan Mna'a itu apa ya Mna'a itu Melarang 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 Nolak Siapa Bunda rumah Bun Silahkan Janganlah kamu berdua laki-laki Atau berdua perempuan Melarang Ya boleh mencegah Boleh melarang ya Janganlah kalian berdua laki-laki Perempuan ya Mau mencegah, mau melarang Melarang Ya melarang boleh Ada domir apa Bunda rumah Antuma Antuma Nah jadi antuma itu kalian berdua ya Janganlah kalian berdua Baik laki-laki maupun perempuan ya Ini Melarang Atau mencegah Baik Selanjutnya Terima kasih Bunda rumah Latas Alna Nah siapa yang mau menyelesaikan latas Alna Ya coba Bunda Nunung silahkan Latas Alna Janganlah kalian perempuan bertanya Ya Janganlah kalian perempuan bertanya Ada domir apa Antuna Antuna Nah antuna itu kalian perempuan Janganlah kalian perempuan bertanya Baik Selanjutnya Lataf Alu Silahkan Ini Bunda Yati mau coba Lataf Alu Yang keempat Itunya teh Lataf Alu Lataf Alunya apa ya Yang ketiga Bun Iya maaf yang ketiga Ya Ya Taf Alu itu Bekerja Atau mengerjakan Atau melakukan Berarti Ini ya Janganlah kalian Eh kalian ya Iya Bun Kalian laki-laki Apa tadi Mengerjakan Mengerjakan Berbuat ya Lataf Alu ada domir apa Bunda Yati Antun Antun Jadi antun itu artinya Kalian laki-laki Ya Kalian laki-laki Jadi kalau Lataf Alu Janganlah kalian laki-laki Apa tadi Berbuat Atau biar kampang Janganlah Janganlah kalian Maaf Janganlah kalian laki-laki berbuat Nah baik ya Terima kasih Bunda Yati Selanjutnya Lataf Shorobi Ini saya absen saja ya Yang supaya Bunda Siti Jamilah Mau coba Lataf Shorobi Belum bisa Bun Tadi di jalan Belum paham Oh iya Ini ada Ustad Abi Muhammad nih Ada Ustad Abi Muhammad Ustad Nah ini Mau coba Ustad Nanti dulu ini Baru masuk Iya iya Ustad Gabung lagi Terima kasih Bunda Cucu Mau coba Ya baik Atau bareng-bareng Aja lah ya Lataf Shorobi Apa ini Janganlah kamu Seorang perempuan minum Janganlah kamu Seorang perempuan minum Berarti ada domir apa Nanti Nanti Nomor berapa Nomor 4 Nomor 4 Ya Nah jadi janganlah Kamu seorang perempuan minum Latanduru Kalau latanduru Janganlah Janganlah Kalian laki-laki Menulis Janganlah Kalian laki-laki melihat Ada domir apa Antum Antum Nah baik Kalau lataf Ribu Janganlah kalian laki-laki Berbohong Janganlah kalian laki-laki Berbohong Ada domir apa Antum 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 Nah baik Nah disini ada lima ya Tarjim ila lukotil arobiyah Terjemahkan ke dalam bahasa Arab Janganlah kamu seorang laki-laki masuk Lata Lata Dekul Ya Lata Dekul Janganlah kamu seorang laki-laki Masuk Ada domir apa Anta 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 Baik Jangan Jangan pulang Kamu sekalian perempuan Lata Lata Janganlah kamu sekalian perempuan pulang Nah kalau disini kemudian nomor tiga Jangan duduk kamu berdua perempuan Lata Tajelisa Ya betul Lata Tajelisa Ada domir apa Antuma Antuma Kalau ini untuk laki-laki perempuan sama ya Lata Tajelisa Baik untuk mudahkan muana sama Kemudian yang keempat Janganlah pergi kamu seorang laki-laki Lata 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 Ada domir apa Anta Ada domir Anta Nah baik Terakhir nih Janganlah tidur kamu sekalian laki-laki Lata Namu Kembali Lata 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 Ada domir apa Antum 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 Nah itu Baik ya sudah pada lancari Kalau di Al-Quran misalnya disini ada seperti disuruh banyak ya Disuruh Ali Imran yang sering kita baca doa Lata Lata Nah itu ada domir apa Lata Lata Antum Jadi apa artinya Lata 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 Kemudian ada disuruh Ali Imran Lata 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 Ada Ini apa Ini apa Jangan kamu Antih Menjadikan 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 Janganlah kamu seorang laki-laki menjadikan Menjadikan Atau ini saja yang ini Di Al-Imiro ayat 73 walatuk minu walatuk minu janganlah kalian laki-laki beriman ya percaya atau beriman ya ada domir apa di latuk minu nah janganlah kalian laki-laki percaya atau ini beriman kalau di alimron ayat 102 walatamutun janganlah kalian mati janganlah kalian laki-laki bukan antunna bun ini ada taukit padahal antak itu tamut walatamut tapi ada belum kesana ajalah ini yang udah ada coba di anisa walatatabadalu nah tatabadalu domir apa walatatabadalu antum antum apa artinya di anisa ayat 2 janganlah kamu mengganti mengganti menukar boleh jadi walatatatabadalu apa artinya janganlah kalian laki-laki menukar janganlah kalian laki-laki menukar kemudian di anisa ayat 5 ada walatutu janganlah kamu sekalian laki-laki memberikan memberikan bisa menyerahkan memberikan bisa walatutu ada domir apa antum antum jadi apa arti walatutu janganlah kamu sekalian laki-laki menyerahkan atau memberikan di anisa ayat 6 ada walatak kuluh walatak kuluh kalau kamu sekalian laki-laki makan memakannya memakannya dia perempuan ya dan nyahnya itu bukan ke orang ya walatak kuluh nah jadi ada domir apa walatak kuluh antum jadi apa arti walatak kuluh janganlah makannya laki-laki makan makanan hak memakannya ya makan barang gimana kembali ke harta atau bahannya itu iya kembali ke harta bukan betul satu lagi nih di Al-Quran soalnya kan kita belajar bahasa Arab memang untuk mempraktekannya Al-Quran ya jadi memang harus ada prakteknya juga walatak duluhun walatak duluh domir apa antum antum apa arti walatak duluh menyusahkan yang tak puluh itu menyusahkan 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 betul jadi gimana walatak dulu janganlah kamu selesai laki-laki 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 mereka perempuas jangan menyusahkan mereka perempuan nah di anisa 20 falatak khudu falatak khudu ada domir apa laki-laki antum 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 khudu itu mengambil jadi falatak khudu apa artinya janganlah kalian laki-laki mengambil janganlah kalian laki-laki mengambil dan masih banyak lagi di Al-Quran walatusrifu walatat habi'u jadi kalau nanti dibaca Al-Quran oh ini ada fi'il nahi ini jadi artinya seperti ini nah seperti itu mungkin hanya itu saja untuk hari ini ada kelebihan 7 menit mohon maaf ya karena tadi agak siang dimulainya mudah-mudahan tidak lelah tidak bosan untuk terus mempelajari bahasa syurga bahasa Al-Quran supaya tadi kita lebih dekat dengan Allah lebih dekat lagi lebih memahami makna dari kalam-kalam Allah makna dari kalam-kalam Rasul ya perkataan Allah dan Rasulullah mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semua aku lukau lihada wa astagfirullah lihwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu maaf ya tadi waktu saya membacakan suwab al-kahfi memang ini saya tadi membahasanya yang sur'an yang ada yasin suka dari itu tuh apa namanya ya ya ternyata pas dibuka di musaf yang besar yang biasa yang umum yang betul adalah bayinihima jadi maaf tadi ya barangkali nanti ada salah paham gitu ya mohon maaf disini saya memang bahasanya yang ini nih yang kecil ini tadi bahasanya terima kasih banggalin lanjut jaga kelahiran kasilon untuk bunda dokter venti yang telah membersamai kita mengajarkan bahasa arab dasar semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala baiklah bapak ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah kajian kita kali ini telah selesai marilah kita sama-sama tutup pengajian kita hari ini dengan membaca istighfar tiga kali doa akhir majlis dan hamdallah bersama astagfirullah al-adzim astagfirullah al-adzim astagfirullah al-adzim amin anna sumpah ma'am ma'am adika ashahad an la ilaha 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 astagfirullah wa'adu ilahi walhamdulillahi rabbil alami amin jajakum allahu heran kasiron barqallahu fi kurang lebihnya mohon dimaafkan semoga besok kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam mengaji online ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh